Kalina thamad sawanang itamang kalamut tamang Saya akan membacakan kembali salah satu ceramah dari Acanca dengan judul Meditasi Samadhi Bawana dan Tanya Jawab. Sebenarnya ceramah ini pernah saya bacakan pada saat pembacaan buku Hidup Sesuai Dhamma Terbitan Dhyan Dhamma dengan judul Meditasi tetapi tanpa tanya jawab. Kali ini yang saya bacakan adalah PDF yang diterbitkan oleh Widya Sena Production cetakan pertama Februari 2006 dengan judul Meditation Ajahn Cah Alibahasa oleh Haryandi ST Tidak ada penjelasan informasi mengenai buku sumber aslinya. Karena PDF ini penerjemahnya berbeda dengan yang dulu maka saya bacakan kembali di sini Semoga buku audio ini bisa menambah pengertian dan kebijaksanaan para pendengar. Baiklah, kita mulai. Meditation Para pencari kebajikan yang berkumpul bersama untuk mendengarkan dhamma Dengarkanlah dengan damai Mendengarkan dhamma dengan damai maksudnya berusaha mengarahkan pikiran Anda hingga satu titik kemanunggalan pikiran Berikan perhatian pada apa yang Anda dengar Kemudian, biarkan itu berlalu Inilah yang dinamakan membuat pikiran tinggal dalam kedamaian Dapat mendengarkan dhamma merupakan berkah utama dan salah satu aspek dalam mempraktekan dhamma Ketika mendengarkan dhamma Doronglah diri Anda Arahkan batin tubuh ini pada kekusukan meditatif Samadhi Di zaman Sang Buddha Murid-muridnya mendengarkan dhamma dalam keadaan Samadhi guna memahami apa yang disampaikan Sang Buddha Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya benar-benar dapat merealisasikan dhamma selagi mereka duduk mendengarkan Di sini maksud merealisasikan dhamma adalah mencapai pencerahan Tempat ini sudah baik dan cocok untuk berlatih meditasi Saya telah menginap di sini beberapa malam dan saya merasa bahwa ini adalah tempat yang penting Pada level eksternal di sini sudahlah tenang dan damai Sisanya tinggal urusan internal yakni apa yang ada di dalam batin dan pikiran Anda Untuk itu saya minta Anda semua mengerahkan usaha untuk berkonsentrasi Namun janganlah jengkel apabila pikiran ini hanya bisa damai untuk beberapa saat saja Mengapa Anda datang kemari untuk berlatih meditasi? Sebabnya karena pikiran dan batin Anda belumlah bisa mengerti hal-hal yang seharusnya dipahami Dengan kata lain Anda belum memahaminya sesuai dengan kebenaran Sebagaimana adanya sesuatu dan apa itu sesungguhnya Mana yang benar dan mana yang salah Apa itu yang membawa penderitaan bagi Anda dan apa yang menyebabkan kebimbangan Anda Jadi pertama-tama Anda kemari untuk membuat diri Anda tenang Alasan Anda datang kemari guna mengembangkan ketenangan dan pengendalian diri adalah karena batin dan pikiran Anda belumlah tentram Batin Anda tidak tenang kacau tak terkendali banyak kebimbangan dan kegelisahan Itulah mengapa Anda berusaha ke sini hari ini Maka dari itu Anda mesti meneguhkan batin buat mendengarkan dhamma Saya minta Anda berkonsentrasi dengarkan dengan penuh perhatian apa yang akan saya sampaikan Saya minta izin berbicara agak lugas karena memang begitulah gaya karakter saya Namun kendatipun saya berbicara dengan tegas dan keras Sesungguhnya saya melakukan ini dengan penuh metak atau cinta kasih terhadap Anda semua Saya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan ada yang membuat Anda tak nyaman Ini hanya karena perbedaan budaya antara Thailand dengan negeri barat saja Sebenarnya berbicara sedikit galak itu barangkali justru akan bermanfaat guna memicu orang-orang untuk tetap mendengarkan karena kalau tidak mungkin mereka jadi ngantuk atau acuh-ta'acuh tanpa mengerti sesuatu pun mereka cenderung sibuk dengan dirinya sendiri dan bermalas-malasan Dalam praktek meskipun kelihatannya terdapat banyak cara sesungguhnya hanya ada satu seperti pohon buah dapat saja kita memperoleh buah dalam waktu yang singkat dengan mencangkok tetapi pohonnya tidak akan bertahan lama tak bisa awet cara lain adalah menanam bibitnya menyuburkan dan merawatnya dengan begitu pohon yang tumbuh akan benar-benar kuat dan awet sekali praktek berjalan persis dengan kebenaran ini pada masa awal-awal praktek saya pun punya masalah untuk memahami ini saat dimana saya tidak mengetahui apa itu sesuatu sesungguhnya sebagaimana adanya saya dapati duduk bermeditasi sungguh merupakan penderitaan pernah hingga meneteskan air mata dalam banyak kesempatan dalam beberapa segi saya kadang mengarahkan terlalu keras pada waktu lain kurang keras tidak pernah menemukan level yang pas untuk berpraktek di jalan kedamaian ini berarti bukanlah terlalu keras pun tidak terlalu kendur pokoknya yang pas just right saya dapat melihat banyak dari Anda yang kemari sangat bingung akan hal ini ada beragam orang yang berpraktek dengan cara berbeda-beda pula dan mereka telah belajar dari banyak guru dan ketika Anda datang kemari untuk berpraktek bersama hal itu menimbulkan banyak kebimbangan guru yang ini berkata Anda harus berpraktek seperti ini guru yang itu mengajarkan harus begitu guru guru lainnya mengatakan lain lagi dan seterusnya tanpa mengetahui metode mana yang harus digunakan tanpa mengerti substansi berpraktek yang sesungguhnya hanya menghasilkan kebingungan ada banyak sekali guru-guru dan juga ajaran-ajaran tidak ada yang tahu mana yang sebaiknya dipakai guna membawa keharmonisan dalam praktek bersama akibatnya hanyalah kebimbangan dan ketidak menentuan di sepanjang waktu jadi berusahalah untuk tidak berpikir terlalu banyak jika Anda berpikir lakukanlah dengan kesadaran awareness pertama Anda perlu membuat pikiran Anda tenang ketika yang mengetahui hadir di situ tak perlu lagi berpikir keawasan akan muncul tepat di situ dan ini bakal menjadi kebijaksanaan atau panya bentuk-bentuk pemikiran biasa bukanlah panya itu cuma pikiran mengembara tanpa tujuan akhirnya hanya menghasilkan kegelisahan jadi pada tahap ini cobalah untuk tidak berpikir di rumah tidakkah Anda sudah berpikir banyak sekali itu hanya mengacaukan batin ini Anda perlu mengembangkan yang mengetahui atau the knowing di sini pikiran yang obsesif bahkan bisa membuat Anda menangis cobalah larut tenggelam dalam rentetan pemikiran-pemikiran yang terdelusi ini bukanlah kebenaran atau hurt bukan panya Sang Buddha adalah orang yang sangat bijaksana beliau belajar bagaimana cara menghentikan pemikiran atau how to stop thinking dengan cara yang sama kita semua praktek di sini guna menghentikan pemikiran maka duduklah dengan tenang awalnya haruslah tenang dulu bila yang ada hanya pemikiran-pemikiran maka panya tidak akan muncul tak ada dhamma di situ segala yang timbul pemikiran-pemikiran akan segera berkembang biak terus-menerus jika pikiran sudah kalem tiada perlu lagilah untuk berpikir kebijaksanaan pun akan muncul dengan sendirinya di situ selama anda masih berpikir panya tidak akan muncul begitu pikiran kalem dan mengendap keawasan akan muncul dalam ketenangan tersebut ia akan berisi keduanya pemikiran dan kebijaksanaan berpasangan apabila pikiran tak bisa kalem maka tiada panya di situ hanya pemikiran pemikiran belaka dan berakibat kegelesahan dalam meditasi untuk menenangkan pikiran janganlah berpikir terlalu banyak pokoknya bertekad bahwa sekaranglah saatnya melatih pikiran tidak ada lainnya jangan biarkan pikiran melenceng ke kiri atau ke kanan ke depan atau ke belakang tersandung ke atas atau terpleset ke bawah Anda tidak mengerjakan hal lain kecuali mempraktekan anapanasati perhatian penuh pada nafas letakkan perhatian Anda pada atas kepala lalu perlahan-lahan turun ke bawah melalui badan hingga ke ujung kaki dan kembali ke ubun-ubun kepala sapukan kesadaran turun melewati sekujur bagian tubuh amati gunakan panya beginilah caranya hingga Anda mendapatkan pemahaman awal akan sifat tubuh ini selanjutnya mulailah bermeditasi pahami bahwa tugas Anda saat ini semata-mata hanya mengamati nafas masuk nafas keluar jangan memaksa nafas lebih panjang atau lebih pendek dari normalnya cukup biarkan ia berjalan dengan nyaman jangan memberi tekanan apapun padanya cukup biarkan nafas mengalir seimbang lepaskan segala sesuatunya sejalan dengan tiap nafas masuk dan nafas keluar perlu dipahami bahwa Anda sedang berpraktek sembari melepas membiarkan segala sesuatunya berlalu letting go namun harus selalu ada keawasan di situ Anda harus tetap menjaga kesadaran atau awareness ini selagi Anda membiarkan nafas masuk dan keluar dengan senyaman mungkin tak perlu memaksa ataupun mengendalikannya cukup biarkan nafas mengalir dengan enteng dan alamiah pelihara lah pemikiran bahwa pada saat ini tidak ada tugas atau urusan lain apapun yang perlu dikerjakan pemikiran pemikiran seperti apa yang akan terjadi apa yang akan saya ketahui apa yang akan saya jumpai mungkin saja muncul selama duduk tapi begitu mereka muncul sekedar biarkanlah buah-buah pikir tersebut berakhir dengan sendirinya tidak ada sesuatu pun yang perlu dikerjakan dengannya selama duduk bermeditasi tidak perlu memperhatikan sensasi-sensasi atau perasaan-perasaan yang muncul begitu pikiran ditimpa oleh rasa begitu timbul perasaan atau sensasi di dalam pikiran sekedar lepaskanlah biarkan itu berlalu entah itu baik atau buruk tidaklah penting saat ini bukan urusan anda untuk berbuat sesuatu terhadap hal-hal tersebut biarkan itu semua berlalu dan kembalikan fokus perhatian pada napas tetap pelihara keawasan pada napas napas masuk dan napas keluar jangan menciptakan penderitaan dikarenakan napas sepertinya terlalu dangkal atau terlalu dalam hanya amati saja tanpa mencoba untuk mengendalikan ataupun menahannya dengan cara apapun dengan kata lain jangan melekat sekali anda memahami ini dan membiarkan napas berlangsung sebagaimana mestinya secara alami maka pikiran pun akan mengendap tenang sembari anda teruskan berangsur -angsur pikiran akan merelakan lepas segala sesuatunya dan beristirahat napas pun kian halus dan semakin halus hingga akhirnya begitu lembut sehingga seolah-olah berhenti baik tubuh maupun pikiran terasa enteng semua rasa capek hilang yang tersisa hanyalah satu titik saja yaitu mengetahui pikiran telah mencapai keadaan tenang atau state of calm jikalau pikiran sangat kelisah kembangkanlah sati atau perhatian penuh tarik nafas dalam-dalam hingga tiada ruang buat menampung udara lagi lalu lepaskan hingga habis tak bersisa ulangi tarik nafas dalam-dalam hingga penuh kemudian hembuskan habis lakukan ini tiga kali tegakkan konsentrasi dan pikiran pun akan jadi lebih kalem apabila ada lagi impresif rasaan yang timbul serta membuat pikiran gelisah ulangilah proses di atas hal ini dapat dipakai baik ketika meditasi duduk maupun jalan bila bila sedang bermeditasi jalan dan pikiran anda kacau terganggu berhentilah bawa perhatian anda hingga titik tenang dan kembalikan kesadaran mengetahui atau sense of knowing hingga pikiran fokus pada obyek meditasi barulah kemudian lanjutkan berjalan tidak ada perbedaan antara meditasi duduk dan jalan hanya istilah dan posturnya yang berbeda kadang-kadang terjadi ketidakmenentuan anda butuh sati di sini jadilah ia yang mengetahui the one who knows terus ikuti dan periksa pikiran yang gelisah ini apapun wujudnya inilah manfaat sati menjaga dan melindungi pikiran pikiran pun menjadi the one who knows dalam menjaga pikiran dengan keawasan apapun kondisi yang muncul di dalamnya anda harus pertahankan kesadaran yang mengetahui ini dan jangan lalai atau lupa itulah perihal sati mengurus dan mengawasi pikiran sekali pikiran menyatu dengan sati maka bakal ada sejenis kesadaran tertentu yang selalu hadir begitu pikiran mampu mengembangkan ketenangan ia bakal terus di bawah pengawasan ketenangan itu seperti seekor ayam yang dikurung dalam kandang begitu masuk ke dalam kandang ia tak dapat lagi keluyuran keluar namun ia masih dapat jalan-jalan di dalam batas kandang jalan mondar-mandir tidak membawa kerugian yang besar karena ayamnya berjalan di dalam kandang keawasan yang hadir saat pikiran tenang dan mempunyai sati bukanlah sesuatu yang dapat membuat Anda gelisah berarti kapan saja ada pemikiran atau thinking atau berbagai bentuk sensasi mesti berlangsung dalam keadaan tenang ini dengan demikian tak akan mengakibatkan gangguan ataupun kekacauan beberapa orang tidak ingin mengalami sensasi-sensasi atau buah-buah pikir sama sekali tapi ini justru namanya berlebihan sensasi-sensasi dan perasaan tetap muncul di dalam keadaan tenang pikiran mengalami perasaan-perasaan dan ketenangan bersama-sama tanpa terganggu ketika pikiran tenang seperti ini kecil kemungkinan timbul konsekuensi yang berbahaya yang perlu diperhatikan adalah saat ketika ayam keluar dari kandangnya misal ketika Anda sedang memperhatikan nafas yang masuk keluar kemudian lupa diri membiarkan pikiran mengembara lepas dari nafas menuju pulang ke rumah ke toko-toko atau pelbagai tempat berbeda ataupun mengerjakan beragam hal mungkin setengah jam pun berlalu sebelum tiba-tiba sadar dan mulai memaki diri Anda sendiri dikarenakan lemahnya kesadaran atau sati inilah di mana Anda harus sangat berhati-hati ini penting sekali karena begitu ayam lepas dari kandangnya berarti pikiran keluar dari landasan ketenangannya Anda harus menjaga untuk tetap memelihara kesadaran mengetahui atau the knowing ini dengan sati dan selalu menarik balik pikiran Anda meskipun saya katakan menarik kembali pikiran Anda sesungguhnya tidak perlu ditarik karena ia sebenarnya tidak kemana-mana sebenarnya ini hanyalah obyek kesadaran itu sendiri yang telah berubah Anda harus membuat pikiran tetap tinggal di sini saat ini sungguh ia memang sudah selalu ada di sini dan selama ada sati maka akan ada kehadiran pikiran Anda membayangkan menariknya kembali padahal sebenarnya ia tidak pernah pergi kemana-mana itu hanya suatu perubahan yang terjadi dalam pikiran itu sendiri Anda mengamati bahwa pikiran pergi kemana-mana namun sebenarnya ia tidak pergi kemanapun perubahan ini terjadi persis pada tempat yang sama saat sati ini diperoleh kembali dalam sekejap Anda kembali ada bersama pikiran Anda tanpa ia balik dari manapun terdapat keawasan tepat persis di tempat yang sama pahamilah hal ini seperti demikian ketika ada kesadaran mengetahui yang utuh sadar tahu terus menerus dan tanpa putus di sepanjang dan setiap saat dikatakan inilah kehadiran pikiran presence of mind bila perhatian menyimpang dari nafas pergi ke tempat lain maka kesadaran yang mengetahui atau knowing ini terputus kapan saja selama ada awareness pada nafas maka pikiran pun ada di sana demikianlah kita bicara tentang karakteristik dari pikiran memang seperti inilah pikiran itu mesti selalu ada sati dan sampajana sati adalah perhatian penuh atau mindfulness dan sampajana adalah kesadaran yang mengetahui dengan jelas sekarang juga sadarilah nafas anda dengan jelas melatih ini akan membangkitkan sati dan sampajana secara bersama-sama mereka berbagi tugas bila anda memiliki sati dan sampajana hal ini ibarat dua pekerja yang mengangkat dan memikul papan-papan kayu secara bersamaan misal ada dua orang yang harus menggotong papan yang berat dan pekerjaan ini begitu beratnya hingga hampir tidak tertanggungkan namun lalu ada seseorang yang hatinya penuh meta cinta kasih melihat dan segera berlari membantu mereka beginilah ketika terdapat sati dan sampajana lalu panya pun akan muncul disitu untuk membantu dan ketiga-tiganya bakal saling menyokong satu sama lain ketika panya datang menyokong akan ada pemahaman akan objek-obyek mental misalnya takala anda sedang duduk meditasi dan kualitas-kualitas sati sampajana dan panya semua hadir dalam pikiran begitu objek mental dialami ini segera bakal menyulut munculnya perasaan-perasaan dan mood barangkali anda mulai terpikir akan seorang teman maka tentu seketika muncul jawaban gak masalah tak usah dipikirin stop lupakan saja atau bila buah-buah pikirnya tentang kemana anda akan pergi besok maka jawabannya saya gak tertarik saya tidak mau merisaukan hal-hal itu mungkin saja anda mulai berpikir tentang orang lain dan dijawab tidak saya tidak mau ikut terlibat saya tak mau berurusan dengan orang lain biarkan saja itu berlalu itu semua toh belum tentu dan memang tiada pernah pasti selama bermeditasi begitulah caranya menghadapi pelbagai fenomena dengan memahami bahwa ini tidak pasti ini tidak pasti begitulah cara anda memelihara kesadaran yang mengetahui atau knowing anda harus lepas merelakan semua pemikiran itu hocehan mental dan segala keraguan jangan terlibat dengan hal-hal ini selama bermeditasi bila itu sungguh-sungguh berakhir maka yang tersisa hanyalah sati sampajana dan panya dalam bentuknya yang paling murni menakala ketiga kualitas ini melemah maka beragam kebimbangan pun muncul kembali tapi segera tinggalkanlah sekedar sisakan sati sampajana panya usahakan pelihara sati sepenuhnya habis-habisan dan terus berpraktek sedemikian sepanjang waktu hingga saatnya anda akan mengerti mana yang sati mana yang disebut sampajana dan mana yang panya hasilnya anda akan mengerti inilah dia samadhi atau konsentrasi penuh dan anda akan memahami semua ini sepenuhnya secara lengkap dan utuh sewaktu memfokuskan perhatian di situ anda akan menjumpai sati sampajana samadhi dan panya saling bekerjasama put together ketika mengalami objek-obyek mental dari luar andai pun mereka sangat memikat maka anda tetap bisa berkata ini tidaklah pasti it's not sure atau bila menjengkelkan dan anda ingin segera mengusirnya katakan lagi ini tidak pasti yang manapun juga mereka itu hanyalah halangan mental atau niwarana dan ini semua harus disapu bersih dari pikiran yang boleh tinggal hanyalah sati atau perhatian penuh sampajana atau kesadaran atau pemahaman yang jelas samadhi atau pikiran yang kokoh bergeming dan panya pengetahuan menyeluruh yang sesuai dengan kebenaran yah begitulah seharusnya itu semua dipahami hanya sejauh inilah semua yang perlu saya katakan tentang proses bekerjanya meditasi melanjutkan pembicaraan tadi yang mana semuanya adalah tentang perangkat atau alat-alat dalam maka sebaiknya Anda juga memiliki meta dalam batin dan pikiran kualitas kemurahan hati hati yang bajik longgar pemaaf dan penolong peganglah ini semua sebagai fondasi kemurnian mental Anda sebagai contoh Anda bisa mulai dengan melonggarkan lobha atau sikap mementingkan diri sendiri melalui latihan berdana dana itu berarti memberi apabila seseorang itu egois mereka tidak bisa merasa tentram yang selanjutnya membawa pada pelbagai ketidaknyamanan konyolnya orang-orang cenderung sangat mementingkan diri sendiri tanpa menyadari akibat buruknya bagi mereka sendiri Anda dapat mengalami hal tersebut kapan saja coba mati khususnya apabila Anda sedang lapar misal Anda mendapat dua buah apel dan ada kesempatan untuk berbagi dengan seorang teman Anda menimbang-nimbang beberapa saat dan memang niat untuk memberi itu jelas ada tapi Anda hanya ingin memberikan apel yang lebih kecil untuk memberikan apel yang besar ya sayang sekali sulit buat berpikir langsung Anda mengizinkannya silakan ambil satu namun kemudian Anda bilang ini ambillah dan menyodorkan apel yang lebih kecil ini satu bentuk egoisan yang orang-orang jarang sekali memperhatikan pernahkah Anda berlaku demikian dalam berdana Anda memang mesti bergerak melawan arus meskipun saat itu Anda ingin memberikan bagian yang kecil Anda harus paksa diri sendiri untuk memberikan apel yang besar dan tentu saja begitu Anda berhasil memberikannya pada rekan tersebut betapa nyaman batin ini melatih batin untuk melawan arus sungguh dibutuhkan disiplin pribadi Anda harus tahu bagaimana memberi dan merelakan tidak membiarkan sifat mementingkan diri sendiri bercokol begitu Anda telah belajar bagaimana memberi dan berbagi dengan yang lain pikiran Anda akan ringan dan nyaman bila Anda masih tak tahu bagaimana memberi masih ragu-ragu buah mana yang harus diberikan pikiran jadi susah dan meskipun Anda kemudian memberi bagian yang lebih besar bakal masih ada rasa sesal namun bila dengan segera Anda tegas memutuskan memberi yang besar maka masalah pun sekejap berlalu selesai inilah cara melawan watak sendiri dengan benar dengan berlaku demikian berlatih Anda menang berhasil menguasai diri sendiri sebaliknya kalau Anda tak dapat melakukannya itu seperti Anda telah dikalahkan oleh diri Anda sendiri dan akan terus menjadi egois kita semua pernah berpelilaku egois inilah kilesa atau kotoran batin yang perlu dipotong dalam kitab-kitab pali praktek memberi disebut berdana yang akan membawa kebahagiaan pada orang lain dan untuk membantu proses pemurnian pikiran dari kotoran batin Anda harus merenungkan hal ini serta mengembangkannya dalam praktek Anda mungkin berpikir latihan demikian ini seperti membuat susah diri sendiri tapi itu tidaklah benar lebih tepatnya adalah Anda membuat susah si tanha dan kilesa jika kilesa muncul Anda mesti berbuat sesuatu untuk menyembuhkannya kilesa itu seperti seekor kucing nyasar jika Anda memberinya makan sebanyak yang ia mau ia bakal terus menerus datang untuk meminta lebih lagi suatu hari jika ia mencakar dan Anda tidak memberinya lagi makan ia masih akan muncul sambil mengeong dan Anda tetap tidak memberinya makan satu atau dua hari berikutnya maka ia tak akan datang lagi sama halnya dengan aneka ragam kilesa kalau Anda berhenti memberi mereka makan mereka tidak akan datang mengganggu Anda lagi mereka bakal membiarkan pikiran tinggal dalam damai jadi daripada membiarkan diri Anda takut pada kilesa buatlah mereka yang takut pada Anda caranya dengan melihat dhamma dalam batin Anda di sini dan saat ini juga dimana letaknya Buddha dhamma ada di dalam pemahaman dan penyadaran akan apa saja yang berlangsung dalam pikiran ini setiap orang mampu untuk mengetahui semua orang dapat memahaminya Buddha dhamma tidaklah berada di dalam buku tidak perlu mengerjakan sesuatu yang hebat studi dan baca yang banyak sekali cukup lihat ke dalam diri Anda sekarang juga Anda akan mengerti apa yang saya bicarakan ini setiap orang dapat melihatnya karena ia terletak tepat di batin semua orang setiap orang pasti punya kilesa ya kan bila Anda dapat melihatnya maka Anda dapat memahaminya dahulu Anda sudah memberi kotoran batin ini makan dan memeliharanya sekarang Anda harus mengenalinya dan tidak mengizinkan mereka datang membuat susah diri Anda lagi unsur pokok berikutnya dalam praktek adalah menjaga sila atau moralitas sila akan melindungi praktek dan memeliharanya ibaratnya seperti ibu dan ayah yang merawat anaknya menjaga sila maksudnya tidak hanya berarti menghindari untuk melukai orang lain atau makhluk lain tapi lebih jauh juga membantu dan melindungi mereka minimal Anda harus menjaga lima sila atau pancasila yakni 1. Tak hanya tidak membunuh atau sengaja merugikan makhluk lain namun juga menebarkan miniat bajik terhadap seluruh makhluk 2. Jujur menahan diri dari penyalah gunaan hak-hak makhluk lain dengan kata lain tidak mencuri 3. Dengan sadar tidak berlebihan dalam menjalin hubungan seks dalam kehidupan berumah tangga berlaku struktur keluarga dimana terdapat seorang suami dan seorang istri jika Anda tahu rasa cukup atau moderation maka Anda dapat menjalankan praktek dhamma sekedar kenalilah siapa suamimu atau siapa istrimu mengenal cukup tidak berlebihan dalam jumlah aktivitas seks tahu batas dan tidak mengumbar sesuka hati sering orang-orang tidak tahu batas mungkin satu suami tidak cukup maka mereka punya kedua atau ketiga menurut hemat saya dengan satu pasangan pun Anda tidak bakal bisa total memuaskan mereka sepenuhnya meski dengan cara apapun jadi memiliki dua atau tiga pasangan adalah cuma mengumbar nafsu kasar dalam hal ini Anda mesti coba membersihkan pikiran Anda dan melatihnya agar tahu rasa cukup hidup bersahaja adalah kemurnian sejati tanpanya maka tak akan ada batas dalam berperilaku apabila Anda diberi sejumlah makanan lezat jangan larut terlalu jauh pada rasanya yang enak kenalilah perut Anda dan seberapa banyak makanan yang pantas dibutuhkan jika makan berlebihan hal itu dapat mengganggu untuk itu tahulah hidup bersahaja tahu cukup adalah jalan yang terbaik cukup dengan satu pasangan saja dengan dua atau tiga pasangan malah akan menyebabkan ribut dan kacau empat berbicara jujur ini juga sebuah alat untuk mencerabut kilesa seseorang mestilah lurus jujur dan tulus lima menahan diri dari meminum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba Anda harus bisa mengendalikan diri dan lebih baik tinggalkan semua itu orang itu toh sudah dimabukkan oleh keluarga mereka saudara dan teman harta benda kekayaan dan apa saja rasanya cukuplah sudah jangan diperparah lagi dengan mengkonsumsi minuman keras atau narkoba hal itu hanya akan membuat pikiran ini gelap jelas orang yang menjualnya tidak mengerti dan tidak peduli andalah yang mesti melihatnya sendiri seseorang yang minum dalam jumlah banyak berusahalah untuk menguranginya berangsur dan akhirnya dapat meninggalkan semua itu secara total barangkali saya perlu meminta maaf namun saya berbicara seperti ini sesungguhnya adalah demi kebaikan Anda sendiri agar Anda mengerti dan sadar mana hal yang bermanfaat Anda perlu mengerti bagaimana keadaan yang sebenarnya seperti misal sekarang Anda tinggal di sini hal apakah itu yang sedang menekan Anda perbuatan perbuatan apa yang menyebabkan tekanan atau stres ini muncul berbuat baik akan memberikan hasil yang baik dan berbuat buruk akan membuahkan akibat yang buruk inilah penyebabnya inilah yang saya ingin Anda pahami sekali lagi saya meminta maaf saya sungguh tak ingin berbicara begini tetapi sebagai murid sang Buddha saya harus melakukannya semua yang telah saya katakan di sini adalah untuk memberikan perangkat guna membantu dan mendukung Anda dalam berpraktek begitu sila ini murni akan memunculkan kualitas-kualitas kejujuran serta kebaikan hati terhadap sesama dan hal ini akan membawa kepuasan hati bebas dari rasa khawatir dan penyesalan bebas dari rasa menyesal adalah salah satu wujud kebahagiaan rasanya hampir seperti hidup di alam surga Anda makan dan tidur dengan nyaman diliputi kebahagiaan yang terbit dari sila inilah prinsip praktek dhamma mengendalikan diri dari tindakan-tindakan buruk sehingga kebajikan pun terbit apabila sila dijaga dengan cara demikian kejahatan akan hilang dan timbul kebaikan inilah hasil dari praktek yang benar namun ini belumlah akhir ceritanya begitu orang sudah memperoleh kebahagiaan mereka cenderung jadi lalai tidak lagi menjalankan prakteknya lebih lanjut mereka terpaku pada kebahagiaan mereka tidak melanjutkan praktek mandek lebih tertarik pada kebahagiaan surgawi dalam tanda kutip ini memang menyenangkan hidup seperti itu tetapi tidak ada pengertian tulen di situ Anda harus terus merenungkan hal ini dan jangan terdelusi renungkan lagi dan lagi rapuhnya dari kebahagiaan ini ia tidak pasti takkan berlangsung selamanya tak terlalu lama Anda bakal berpisah dengan kebahagiaan ini ini sungguh tidak pasti begitu kebahagiaan ini pergi maka penderitaan lah yang muncul dan orang mulai menangis lagi bahkan para dewa dan dewi pun akan berakhir dengan tangis dan penderitaan untuk itulah sang Buddha memberitahu agar tetap terus merenungi guna melihat kekurangan ini bahwa masih terdapat sisi tidak memuaskan dari kebahagiaan ini namun demikian selama orang-orang mengalami kebahagiaan ini mereka cenderung tidak bisa sungguh-sungguh mengerti kedamaian ini seolah-olah nyata dan pasti terselimuti oleh kebahagiaan yang mengecoh dan menghalangi orang untuk bisa melihat aspek penderitaan dibalik itu kebahagiaan tersebut bukanlah kedamaian yang pasti dan abadi tapi malah merupakan salah satu bentuk dari kilesa ini bentuk halus dari kilesa yang mana setiap orang akan terpikat di dalamnya semua orang senang akan bahagia padahal kebahagiaan itu timbul justru karena kita sedang terpikat begitu sifat memikatnya itu hilang maka penderitaan pun muncul disinilah orang harus merenungkannya melihat bahwa itu tidak pasti dan segala keterbatasannya begitu hal-hal berubah penderitaan muncul dan hal ini pun juga tidak pasti akan berlalu jangan menganggap bahwa ini adalah pasti dan aman inilah yang disebut adinawakatha perenungan akan sifat tidak memuaskan dan keterbatasan dari segala yang berkondisi atau sangkara ini berarti memeriksa dan merenungkan kebahagiaan bukan sekedar terima mentah-mentah begitu saja memahaminya sebagai sesuatu yang tidak pasti jangan kita melekat kuat padanya kita cukup memegang dan kemudian membiarkannya berlalu lebih baik daripada menggenggamnya dengan erat lihatlah sisi manfaat dan sisi kerugian yang terkandung dalam kebahagiaan memahami meditasi berarti bersedia mengakui aspek cacat yang terkandung dalam kebahagiaan ini renungkanlah saat kebahagiaan hadir di situ amatilah dengan tuntas dan mendalam hingga kekurangan-kekurangan tadi nampak dengan jelas inilah kualitas khusus dari seseorang yang menjalankan praktek meditasi begitu seseorang mampu melihat bahwa segala hal itu tak sempurna tak mampu untuk sungguh-sungguh memuaskan atau dukha maka hati dan pikiran akan mengerti nekama kata batin yang merefleksi mentas meninggalkan kegairahan nafsu seiring dengan pikiran pun menjadi enggan bakal mencari jalan untuk lepas darinya keengganan akan datang setelah menyaksikan bagaimanakah sesungguhnya dunia wujud bagaimana sejatinya hakikat suara hakikat sifat bau-bauan hakikat pengecapan hakikat cinta dan benci timbul rasa enggan yang berarti mengindikasikan tiada hasrat lebih jauh untuk menempel atau melekat pada aneka fenomena lagi mundur teratur dari kemelekatan atau upadana sampai titik dimana anda bisa tinggal dengan nyaman mengamatinya dengan tenang seimbang tanpa lengket ataupun menggenggam inilah kedamaian yang lahir dari praktek sekarang saya ingin menanyakan praktek anda anda sudah bermeditasi disini namun di dalam benak anda apakah anda sudah yakin atau percaya pada praktek anda sendiri dewasa ini bermacam-macam orang mengajarkan meditasi termasuk para biku pun umat awam untuk itu saya takut anda penuh keragu-raguan atas praktek seperti ini sungguh tidak ada yang lebih hebat atau lebih tinggi dibanding ajaran sang buddha yang mana sedang anda praktekkan disini bila anda mengerti dengan jelas anda dapat membuat pikiran dan batin ini damai dan tidak bergecolak dalam usaha anda membuat pikiran ini tenang yang dikenal dengan sebutan samadhibhawana atau meditasi anda tentunya telah mengamati bahwa pikiran ini berubah-ubah beberapa hari anda duduk bermeditasi pikiran dengan cepat sekali menjadi tenang saat lain ketika duduk entah kenapa pikiran tidak bisa tenang terus menerus bergumul berusaha cari jalan keluar hingga akhirnya bisa juga beberapa hari pikiran ini baik tenang pada hari lainnya tidak terlalu baik keadaan pikiran memperlihatkan dirinya pada kita untuk dipahami anda harus mengerti bahwa jalan mulia berunsur delapan datang bersama-sama dalam sila samadhi panya dan tidak ada yang lain seperti anda bermeditasi barusan anda membawa sila samadhi panya pada tempatnya dengan kata lain anda memberi kondisi munculnya sang jalan dengan cara langsung ketika duduk bermeditasi sebaiknya memejamkan mata karena ini mendorong anda untuk dapat mengenali pikiran anda sendiri jangan melihat-lihat berbagai macam hal lihatlah ke dalam pikiran mu sendiri kalau anda tutup mata perhatian akan diarahkan ke dalam dan ini akan menghasilkan banyak ragam pengetahuan yang tidak pernah kita lihat selama ini saat anda duduk bermeditasi dengan mata terpejam sadari nafas dengan sejelas mungkin seolah-olah tidak ada hal lain yang lebih penting dibandingkan nafas kita katakan sadar sepenuhnya ke dalam mengikuti nafas dan seiring dengannya anda akan kenali tempat dimana sati yang mengetahui dan kesadaran datang bersamaan kapan kapan saja faktor-faktor ini menjadi harmonis anda dapat melihat nafas perasaan yang dialami pikiran dan objeknya berlangsung sedemikian adanya akhirnya anda akan tahu titik vokal dimana sama dihadir tempat dimana kesemua faktor-faktor ini bersatu ketika anda bermeditasi letakkan perhatian sepenuhnya pada nafas dan bayangkan diri anda sedang duduk di sini sendiri tanpa ada orang lain maupun hal lainnya tekankan perhatian pada perasaan ini bahwa anda sedang duduk sendiri dan tumbuh kembangkan hingga pikiran tidak menghiraukan hal-hal di luar lagi sepenuhnya cukup sadar pada nafas yang masuk dan keluar abaikan segala hal di luar jangan biarkan diri anda mulai keluyuran memikirkan tentang orang lain siapa yang duduk di sebelah sini siapa yang di situ kapan saja pikiran memunculkan tanda-tanda kegelisahan jangan meladeninya lebih baik buang mereka jauh-jauh dan jangan diurusi lagi tidak ada seorang pun di sekeliling saya kecuali diri ini lanjutkan hingga semua persepsi-persepsi dan ingatan yang beraneka macam muncul dan berlalu anda tidak lagi bertanya-tanya tentang orang ataupun keadaan di sekitar anda di luar diri kemudian anda dapat menempatkan perhatian semata-mata pada setiap tarikan dan hembusan nafas biarkan nafas berjalan dengan alami janganlah memaksanya lebih panjang atau lebih pendek lebih kuat atau lebih lemah dari biasanya biarkan ia berlangsung dengan normal dan mantap duduk dan amatilah nafas yang masuk dan keluar saat pikiran sudah tidak memperhatikan lagi hal-hal yang terjadi di luar pikiran tidak akan terlalu terpengaruh lagi oleh suara-suara lalu lintas atau bunyi lainnya bagaimanapun kondisi-kondisi di luar suara-suara atau apapun juga tidak akan menjadi sumber gangguan lagi karena pikiran sudah tidak lagi memberikan perhatian penting untuk hal-hal tersebut pikiran sudah begitu terpusat dan terkonsentrasi pada nafas jika pikiran ini terganggu oleh aneka macam hal dan susah bagi Anda untuk berkonsentrasi tariklah nafas dalam-dalam hingga tidak ada lagi ruang untuk menampung udara di dalamnya kemudian hembuskan nafas hingga tak bersisa ulangilah tiga kali dan pusatkan kembali pikiran kepada yang mengetahui atau the knowing setelah Anda menguatkan kembali konsentrasi adalah normal bagi pikiran menjadi tenang beberapa saat kemudian kembali gelisah dan bingung lagi untuk itu kokohkanlah kembali pikiran dengan menarik sebuah nafas dalam-dalam kemudian hembuskan hingga terbuang sempurna isilah paru-paru untuk menampung udara lagi beberapa saat dan setelah itu bawa pikiran kembali pada nafas kokohkan lagi sati pada nafas yang masuk dan terus pelihara keawasan dengan cara demikian ini sudah tentu diperlukan usaha dan banyak latihan duduk sehingga Anda dapat cukup terampil untuk membiarkan dunia luar berlalu serta tenang tak terganggu objek-obyek dan suasana luar sudah tidak dapat menggoyangkan pikiran ini lagi ketika tidak ada lagi hal-hal yang berkenaan dengan itu semua Anda akan dapat mengawasi pikiran yang diwujudkan dengan adanya suatu sensasi di ujung hidung ditambah lagi bersamaan dengan nafas akan muncul suatu objek pikiran hadir di situ sati tidak lagi bergejolak dan terus mengawasi nafas tanpa kesulitan yang berarti bila pikiran ini tenang nafas berangsur angsur lembut dan semakin halus objek dari pikiran pun menjadi lebih halus pikiran dan tubuh ini terasa lebih ringan dan segala fenomena keadaan di luar pergi berlalu pikiran akan terus mengawasi hal-hal di dalamnya segala yang dirasakan tubuh atau apapun yang muncul dalam pikiran dari saat ke saat kesadaran yang mengetahui akan beralih dari hal-hal luar ke dalam pikiran dan fokus terhadapnya saat kesadaran muncul dari dalam bersamaan dengan itu peliharalah keawasan di situ akan anda dapati nafas yang masuk dan keluar dengan sangat jelas sati menjadi jelas segala aktivitas mental terlihat dengan lebih jelas pada titik ini anda akan mengerti bagaimana sila samadhi dan panya datang bersama-sama inilah yang disebut bersatunya jalan saat penyatuan ini berlangsung pikiran terbebas dari segala perasaan gelisah dan bingung pikiran menjadi begitu manunggalnya inilah yang disebut dengan samadhi ketika anda mengawasi hanya satu titik yaitu nafas bersamaan dengannya akan ada pemahaman dan kesadaran yang jelas sebagai hasil dari mempertahankan sati terus menerus bersamaan dengan kesadaran pada nafas yang semakin jelas sati semakin kuat dan pikiran menjadi lebih peka lebih sadar akan berbagai macam hal anda dapati pikiran mengawasi semua ini bersama-sama hingga pikiran sebegitu manunggalnya pesadaran mengarah ke dalam saat ini di sini dunia luar berangsur-angsur lenyap dari pikiran pikiran tidak lagi mengurus apapun juga hal-hal yang di luar sana ibaratnya anda telah kembali pulang ke rumah anda dimana segala sesuatunya mewujud jadi satu unit lengkap dan kompak ada rasa senang dan puas di sana kesadaran atau awareness terbebas dari hal-hal di luar dan hanya tinggal bersama nafas setelah satu periode waktu keawasan ini pun bersatu dengan nafas nafas sedikian amat lembut sampai akhirnya sensasi akan nafas pun menghilang dengan sendirinya anda boleh katakan bahwa kesadaran akan nafas tidak ada lagi atau nafas itu sendiri lenyap dan muncul keawasan yang lebih dalam jenis yang berbeda dari sebelumnya bisa jadi anda hanya duduk di situ dan kelihatannya tidak ada lagi nafas sebenarnya nafas masih tetap ada di situ tapi ia menjadi semakin halus hingga nampaknya seolah-olah tidak ada ini karena pikiran sudah sangat-sangat halus kesadaran sangat tajam yang tersisa hanyalah yang mengetahui ini meskipun nafas telah hilang yang masih hadir hanyalah pengetahuan bahwa nafas itu sudah tak ada jadi sekarang apa yang harus diambil sebagai objek meditasi ambillah yang mengetahui ini sendiri sebagai objek untuk melanjutkan meditasi pengetahuan bahwa tak ada lagi nafas anda boleh mengatakan bahwa suatu kesadaran yang mengetahui khusus telah terbentuk pada titik ini anda mungkin memiliki keragu-raguan karena ada hal-hal yang tak diharapkan muncul dengan sendirinya termasuk nimitta dapat bermacam-macam jenisnya baik bentuk maupun suara jika nimitta ini timbul beberapa orang mengalaminya beberapa tidak pahamilah ia sebagaimana mestinya sesuai dengan kebenaran atau truth jangan bingung atau membiarkan diri anda geger pada tahap ini seharusnya lah menjaga konsentrasi dengan penuh kewaspadaan kuatkan sati dengan kemampuan dan usaha terbaik anda anda dapat saja takut ketika mendapati bahwa tidak ada lagi nafas di situ karena anda sudah terbiasa ada nafas di sana ketika nampaknya nafas telah hilang anda menjadi panik dan takut kalau-kalau anda akan mati disini anda harus mempunyai pemahaman bahwa adalah wajar terjadi hal seperti ini amatilah bahwa tidak ada nafas terima saja dan ambillah kesadaran akan tiadanya nafas sebagai obyek bagi yang mengetahui ini dikatakan bahwa inilah tahap paling stabil dari samadhi dengan satu obyek pikiran yang kokoh tak tergoyahkan begitu samadhi mencapai tahap ini banyak hal-hal aneh dan tidak umum bisa dialami pikiran tubuh terasa sangat ringan atau bahkan hilang atau mungkin anda rasanya melayang di udara dengan perasaan tanpa bobot sama sekali dan dimana saja saat anda melihat atau menjadi sadar tidak ada apa-apa yang terjadi seolah-olah anda sedang berada di udara dan tidak yakin kalau-kalau tubuh sedang duduk di sini inilah emptiness atau kosong sempurna lengkap dan seluruh pengalaman ini terasa agak aneh asing bagi anda mengerti dan pahamilah bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan buatlah perasaan ini kalem dan tenang bangun rasa kokoh aman dalam batin karena sekali pikiran ini terpusat dan terkonsentrasi tidak ada objek dan suasana apapun yang dapat menembus ke dalamnya anda dapat tinggal diam seperti ini untuk waktu yang lama sekali tanpa merasakan sakit ataupun tak nyaman selama bermeditasi manakala latihan samadhi telah mencapai level demikian ini anda bisa masuk ataupun keluar dari keadaan samadhi mendalam ini sekehendak hati dan boleh dibilang anda meninggalkannya dengan nyaman dan santai bukan karena perasaan malas lemah atau lelah anda meninggalkannya karena memang waktunya perlu untuk keluar dari kondisi samadhi tersebut kalau anda duduk dan memasuki samadhi seperti ini dalam waktu 30 menit atau 1 jam saja maka hati serta pikiran akan menjadi sejuk dan kalem hingga berhari-hari hasilnya pikiran menjadi sangat murni apapun yang dialaminya akan diambil dan dikontemplasikan samadhi itu berfungsi untuk menenangkan dan mengheningkan samadhi sila dan panya itu masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri dalam meditasi kita memfokuskan perhatian pada karakteristik karakteristik ini yang kemudian saling kait-mengkait membentuk lingkaran begitulah sila samadhi panya tampil bersama di dalam pikiran begitu pikiran telah mulai tenang maka dengan tampilnya panya dan kekuatan samadhi disitu akan muncul keteguhan serta kendali dengan sendirinya energi muncul dari ketenangan dan pemurnian pikiran dan energi tersebut akan mendukung hingga membuat sila semakin murni berikutnya hal ini akan kian menyokong samadhi meningkatkan kualitas samadhi yang sudah ada dan berkembangnya samadhi akan mengembangkan serta mendukung panya semua itu kait mengkait dan saling mendukung pada puncaknya akan timbulah magal jalan yaitu sintesa dari ketiga unsur ini sila samadhi dan panya yang bekerja bersama-sama dengan lancar serta konsisten akan membentuk satu kesatuan dan anda mesti menjaga energi ini inilah energi yang membangkitkan wipasana pengetahuan kebijaksanaan atau insight dan pada tingkatan ini begitu panya telah bangkit ia bakal menyediakan energi dari dirinya sendiri secara mandiri terlepas dari pikiran ini sedang tenang atau tidak apabila pikiran ini sedang tenang ia tidak melekat dan bila sedang tidak tenang ia pun juga tidak melekat bisa membiarkan segala kerisauannya berlalu dan pikiran pun akan menjadi sangat enteng dan nyaman kendati anda mengalami sesuatu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan demikianlah pikiran ini menjadi tentram dan damai juga sangat penting adalah selalu memperhatikan bahwa karena pikiran ini belum cukup bijak maka biasanya begitu meditasi formal selesai sehabis bangkit dari duduk anda sering melupakan semuanya tidak lagi sensitif atau mengkontemplasikan praktek yang seharusnya mesti terus dilanjutkan di kehidupan sehari-hari di luar duduk formal ketika anda keluar dari samadhi anda dapat menyadari dengan baik dan selanjutnya bertindak tanduk sewajarnya namun demikian haruslah tetap ada kesadaran yang mengetahui di situ sati yang terus menerus serta seimbang jadi anda bermeditasi bukan hanya ketika anda dalam posisi duduk saja samadhi itu berarti membuat pikiran terpusat dengan kokoh selagi berjalan anda harus membuat pikiran ini tenang dan diam dan pelihara jaga pikiran yang diam ini dengan konsisten dalam segala aktivitas milikilah sati dan sampah jana sepanjang waktu tidak hanya ketika sedang duduk tapi saat berjalan di dalam mobil atau dimana saja bila mata melihat sesuatu bentuk atau telinga mendengar suatu bunyi anda harus menjaga yang mengetahui ini bila ada rasa terpikat atau rasa penolakan terhadap sesuatu dalam pikiran seketika itu juga tegakan dan jaga yang tahu ini pada keadaan keadaan mental seperti itu mereka semua adalah tidak kekal pikiran akan tinggal diam dan normal dengan sendirinya begitu pikiran sudah tenang renungkanlah objek pikiran renungkanlah keseluruhan dari bentuk-bentuk ini tubuh dan pikiran lakukan ini sepanjang waktu tidak hanya ketika sedang duduk tapi ketika di rumah atau sedang bekerja di segala keadaan terus menerus renungkan apa yang sedang dialami tubuh dan pikiran cukup dengan melihat pohon yang dikelilingi oleh rerontokan daun ketika jalan-jalan ini juga petunjuk ketidakpermanenan anicca kita ini sama dengan daun-daun berguguran begitu usia sudah lanjut kita menjadi berkerut lemah dan mati semua orang sama ini disebut meningkatkan pikiran ke level wipasana merenungkan segala sesuatu terus menerus sati akan terpelihara dengan mantap dan terus menerus baik ketika sedang berdiri berjalan duduk ataupun berbaring ketika anda mengikuti dan memeriksa pikiran dengan rapat di sepanjang waktu ini dinamakan mempraktekan meditasi dengan cara yang benar bermeditasi di sini sekarang jam 7 malam kita sudah duduk dan bermeditasi selama sejam dan sekarang berhenti barangkali pikiran ini ikut berhenti juga sesudah itu tidak merenungkan apapun lagi ini adalah cara yang salah dalam berpraktek ketika anda selesai tadi yang berhenti itu hanyalah perkumpulan dan meditasi formal bersamanya tapi yang mengetahui ini harusnya masih terus bekerja secara rata dan tanpa putus sering sering saya katakan bahwa bila anda tidak berpraktek secara kontinu itu seperti tetesan tetesan air karena sati tidak mengalir lancar di dalam praktek itu tidak ada hal lain yang menjalankannya selain pikiran ini bukan tubuh yang mengerjakannya pikiran lah ia yang bekerja yang berpraktek bila anda sungguh mengerti hal ini akan anda dapati tidak lagi perlu harus duduk bermeditasi formal pikiran sudah mengenali samadhi adalah pikiran yang mengerjakan praktek ini anda mesti memahami ini begitu mengerti hal ini anda seharusnya mengembangkan dan memelihara knowing sepanjang waktu baik ketika sedang berdiri berjalan duduk atau berbaring mungkin masih seperti air yang menetes belum berupa aliran yang terus menerus praktek lah dengan sati praktek continue hingga knowing ini bagaikan aliran air yang terus menerus sati akan hadir setiap saat dan berjalan dengan itu bakal ada knowing yang terus menerus akan obyek obyek pikiran dengan memiliki sati pengendalian dan ketenangan yang kontinu dan mantap berarti Anda akan mengetahui hal-hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat ketika muncul dalam pikiran atau kapan pikiran tenang dan terganggu jika Anda latih pikiran ini dimanapun Anda berada akan jadi demikian ini dan meditasi Anda pun akan berkembang dengan cepat dan sangat baik jangan salah mengerti dewasa ini orang-orang menjalankan retret wipas sana selama tiga hari atau seminggu tanpa berbicara ataupun mengerjakan hal-hal lainnya selama sepuluh hari atau dua minggu mereka menjaga tetap diam dan kemudian selesai setelah retret selesai mereka berpikir saya sudah menjalankan wipas sana dan sudah tahu semuanya itu kemudian mereka pergi ke pesta-pesta hiburan malam disco dan berfoya-foya sesuka hati ketika mereka berperilaku demikian maka apa yang terjadi tak akan ada apapun lagi yang tersisa dari retret mereka pergi dan melakukan serangkaian hal-hal bodoh yang mengacaukan dan mengganggu pikiran menghabiskan segala-galanya setelah itu tahun depannya mereka kembali dan menjalankan retret lagi selama 7 hari 2 minggu atau sebulan lagi-lagi sesegera retret selesai mereka balik ke hiburan malam dugem disco berpesta pora dan mabuk-mabukan demikian ini bukanlah praktek ini bukanlah pakti pada jalan menuju lenyapnya penderitaan Anda perlu berusaha meninggalkannya pikirkanlah efek-efek membahayakan yang datang dari tabiat Anda bahaya dari mabuk-mabukan dan pergi ke barbar lihatlah bahaya yang dibawa hal-hal ini hingga ia jelas sepenuhnya kemudian mungkin saja bagi Anda menarik diri dari semua itu dengan demikian mencapai kedamaian untuk memperoleh kedamaian seseorang terlebih dulu dapat melihat kerugian dari hal-hal negatif ini dan inilah cara yang benar untuk berpraktek jika Anda retret selama 7 hari dimana tidak berbicara kepada siapapun tapi kemudian lalu pergi ngobrol dan bersenang-senang bersukaria selama 7 bulan bagaimana Anda bisa memperoleh nilai yang nyata dan berarti hasil dari latihan bergiam diri selama 7 hari saya akan mendorong Anda semua para perumah tangga baik pria maupun wanita semua yang bijaksana untuk mengerti hal ini cobalah untuk latihan secara konsisten lihatlah bahaya dari hal-hal yang merugikan di atas lalu usahakanlah latihan yang mantap dan berkesinambungan hanya ini maka ada jalan untuk mengakhiri kilesa ini tetapi pola dengan berdiam diri selama 7 hari tidak bermain lalu kemudian dibarengi dengan 4 atau 5 bulan bermain-main tanpa ada pengendalian diri ataupun ketenangan berarti segala yang diperoleh dari latihan akan lenyap tanpa bersisa sama sekali seperti ketika Anda bekerja selama satu hari dan memperoleh upah 20 pound kemudian pergi dan habiskan 30 pound pada hari yang sama dimanakah uang hasil dari bekerja seharian itu semua akan habis ini adalah semacam peringatan dan saya meminta maaf pada Anda sekalian saya harus membicarakan hal ini supaya hal-hal yang salah menjadi jelas bagi Anda semua lalu Anda meninggalkannya datang kemari untuk berpraktek Anda bisa katakan adalah untuk melindungi diri dari melakukan hal-hal yang buruk di masa depan apa maksudnya melakukan hal-hal yang salah artinya melakukan sesuatu yang membawa pada kegelisahan dan penderitaan tidak ada kebaikan dalam pikiran dan tidak ada kedamaian di sana memang seperti itu bila Anda berpraktek selama seminggu tanpa berbicara lalu kemudian menuruti hawa nafsu selama beberapa waktu bagaimanapun terus terang Anda tidak akan memperoleh apapun dari hasil latihan selama seminggu itu banyak pusat-pusat meditasi seperti itu sungguh Anda perlu membawa hidup Anda pada pengendalian dan ketenangan yang terus menerus selama bermeditasi Anda harus penuh perhatian terus menerus seperti ketika Anda menanam sebatang pohon bila Anda menanamnya di suatu tempat tiga hari kemudian mencabutnya lalu menanamnya di tempat lain setelah tiga hari berikutnya Anda mengambilnya lagi dan menanamnya pada tempat yang berbeda pohon itu pasti akan mati tanpa menghasilkan sesuatu pun sama halnya dengan meditasi ia tidak akan berbuah renungkanlah ini dalam diri Anda cobalah setelah Anda pulang ke rumah tanamlah sebatang pohon di satu tempat selama beberapa hari lalu ambil tanam kembali ia pada tempat lainnya lalu cabut kembali pohon tersebut akan mati ini sama dengan Anda bermeditasi selama retret satu minggu setelah itu selesai Anda bersenang senang selama tujuh bulan membiarkan pikiran menjadi ternoda kemudian bermeditasi lagi selama tujuh hari tanpa berbicara dan menjaga diri kemudian melupakan semua itu lagi seperti pohon akan mati tanpa meninggalkan sesuatu pun pohon tidak tumbuh meditasi Anda tidak berkembang saya tegaskan berpraktek seperti ini tidak akan menghasilkan apapun buktikan sendiri pulang tanamlah sebatang pohon muda setelah beberapa hari ambil pohon itu saya pikir ia pasti sudah mati tapi coba buktikan ini pada diri Anda sendiri mengertikah Anda saya bukannya suka bicara seperti ini tapi ini karena saya sungguh prihatin akan Anda semua sehingga tak dapat lain saya mesti bicara secara keras ketika Anda melakukan hal-hal yang salah saya mau tak mau harus mengingatkan Anda tapi itu karena saya prihatin akan Anda semua betapapun mungkin beberapa orang merasa tidak nyaman dan berpikir saya pastilah sedang mengatai mereka sungguh itu bukan omelan tetapi untuk bantu menunjukkan mana kesalahan kesalahan agar Anda mengetahui dan mengerti beberapa orang berpikir Luangpor sukanya mengerti kita tapi bukanlah seperti itu untuk sekali dalam waktu yang sudah lama sekali saya bisa datang dan bercerama seperti ini bila mana saya berbicara seperti ini setiap hari Anda pastilah marah tapi sungguh bukanlah diri Anda yang marah tapi hanya Kilesa yang marah untuk itu hari ini saya cukupkan sampai di sini tanya jawab tanya apakah disarankan membaca banyak buku atau mendalami kitab suci terlebih dahulu sebagai bagian dari praktek jawab dama sang buddha tidaklah ditemukan dalam buku buku jika Anda sungguh-sungguh melihat ke dalam diri sendiri sebagaimana yang dikatakan buddha tidak perlu susah-susah mencarinya di dalam buku cukup lihatlah ke dalam pikiran anda sendiri periksalah untuk melihat bagaimana perasaan datang dan pergi bagaimana pemikiran-pemikiran datang dan berlalu jangan melekat pada apapun cukup penuh perhatian pada apa saja yang muncul untuk dilihat inilah jalan kebenaran dari Sang Buddha Alamiah segala sesuatu yang Anda kerjakan dalam hidup Anda sehari-hari di sini adalah kesempatan untuk berpraktek ini semua dhamma ketika mengerjakan tugas-tugas Anda cobalah untuk mindful kerjakan dengan penuh perhatian jika Anda sedang mengosongkan tempolong atau membersihkan toilet jangan merasa Anda mengerjakan ini sebagai bentuk bermurah hati untuk orang lain ada dhamma di saat mengosongkan tempolong jangan berpikir Anda berpraktek hanya ketika Anda sedang duduk hening dengan kaki bersilah beberapa dari Anda mengeluh tidak punya cukup waktu untuk bermeditasi apakah cukup waktu untuk menapas inilah waktunya bermeditasi penuh perhatian dan alamiah pada apa saja yang sedang Anda kerjakan tanya apa yang dapat saya lakukan pada keragu-raguan beberapa hari lalu saya diganggu dengan perasaan ragu-ragu akan praktek atau proses latihan yang saya jalani ataupun kepada guru jawab ragu-ragu adalah hal yang alami dan wajar setiap orang memulai dengan keragu-raguan Anda dapat belajar banyak sekali darinya apa yang penting adalah jangan sampai mengidentifikasi diri Anda dengan keragu-raguan itu itulah jangan terperangkap di dalamnya ini akan menjerumuskan pikiran pada lingkaran tak berakhir malah sebaliknya perhatikan keseluruhan proses dari keragu-raguan dari rasa keingin tahuan lihatlah siapa itu yang ragu-ragu lihatlah bagaimana perasaan ragu-ragu ini datang dan pergi dengan begitu Anda tidak akan terus-menerus dijadikan korban oleh keragu-raguan Anda Anda akan melangkah keluar darinya dan pikiran akan tenang diam lihatlah bagaimana segala sesuatu datang dan berlalu cukup biarkan itu semua berlalu tanpa melekat padanya biarkan berlalu segala keragu-raguan Anda dan cukup perhatikan saja inilah caranya untuk mengakhiri keragu-raguan tanya apa komentar guru tentang praktek meditasi yang lain dewasa ini kelihatannya banyak sekali guru meditasi dan juga sistem meditasi yang berbeda-beda yang mana hal ini bisa membingungkan jawab seperti halnya masuk ke sebuah kota seseorang dapat mengambil jalan dari arah utara tenggara dari banyak jalan menuju kota sering sistem-sistem meditasi ini kelihatannya berbeda secara permukaan apakah Anda berjalan di jalan ini atau itu cepat atau lambat jika Anda penuh perhatian sadar maka semua adalah sama satu poin yang sangat esensial dimana semua cara berpraktek yang benar akhirnya pasti kembali pada jangan melekat di akhir jalan semua sistem meditasi hanyalah dibiarkan berlalu dilepas tidak ada seorang pun yang melekat pada gurunya bila sebuah sistem menuntun pada pelepasan untuk tidak melekat atau berpegang teguh pada apapun maka itu adalah praktek yang benar Anda boleh saja pergi berkeliling mengunjungi guru yang bermacam-macam dan mencoba sistem lainnya beberapa dari Anda bahkan sudah melakukannya ini adalah keinginan yang alami saja akan Anda dapati bahwa semua pertanyaan yang diajukan dan bahkan pengetahuan dari beraneka sistem tersebut tidak akan menuntun Anda pada kebenaran akhirnya Anda akan bosan dan capek sendirinya Anda dapati hanya dengan berhenti dan memeriksa pikiran mulah Anda dapat menemukan apa yang disabdakan oleh Buddha tidak perlu pergi mencarinya di luar dari diri Anda pada akhirnya Anda harus kembali kepada wajah sejatimu sendiri disinilah di mana dhamma dapat dipahami tanya saya masih memiliki banyak sekali pemikiran pemikiran atau thought pikiran seringkali mengembara walaupun saya telah berusaha tetap sadar dan penuh perhatian jawab jangan khawatir cobalah untuk menjaga pikiran pada saat ini sekarang disini apapun yang muncul dalam pikiran amatilah biarkan ia berlalu jangan pernah berpikir untuk menyingkirkan semua pemikiran pemikiran ini kemudian pikiran akan tiba pada keadaannya yang alami tidak ada diskriminasi baik dan buruk rasa panas dan dingin cepat atau lambat tidak ada aku maupun kamu tidak ada apa yang disebut diri ini hanya begini inilah yang ada saat anda berkeliling berpindah partah tidak perlu melakukan sesuatu yang spesial cukup jalan dan lihatlah apa ini tidak perlu melulu mesti mengasingkan diri apapun itu kenalilah dirimu sendiri dengan alami dan terus amati bila muncul keraguan amatilah ketika ia muncul dan berlalu sangat sederhana jangan bersandar pada apapun ini seperti anda berjalan-jalan di trotoar anda akan menemui halangan-halangan ketika anda menjumpai kotoran batin cukup lihat saja dan hadapilah kotoran tersebut dengan membiarkannya berlalu jangan berpikir mengenai halangan yang sudah lewat atau mengkhawatirkan halangan-halangan yang belum datang tetap tinggal pada momen saat ini jangan pedulikan seberapa lama perjalanan yang harus ditempuh atau jauhnya tujuan segala sesuatu terus berubah apapun yang anda temui jangan melekat padanya pada akhirnya pikiran akan mencapai keseimbangan alaminya dimana praktek pun berjalan dengan otomatis semuanya datang dan pergi dengan sendirinya tanya anda katakan samata atau konsentrasi dan wipasana atau wawasan kebijaksanaan adalah sama dapatkah anda terangkan lebih lanjut jawab ini sederhana konsentrasi atau samata dan wawasan kebijaksanaan atau wipasana bekerja bersama-sama mula-mula pikiran menjadi hening dengan memusatkan diri pada satu obyek meditasi pikiran bisa diam jika anda duduk dengan mata terpejam inilah samata dan akhirnya dasar yang diperoleh dari samata ini adalah kondisi bagi timbulnya wisdom kebijaksanaan dan wipasana pikiran demikian hening apakah anda duduk dengan mata terpejam atau ketika anda berkeliling dengan bus kotak seperti inilah ya dulu anda seorang anak kecil kini anda seorang dewasa apakah anak kecil dan orang dewasa adalah orang yang sama anda bisa katakan ia sama namun bila dilihat dari sisi yang berbeda anda juga bisa katakan ia berbeda demikian juga samata dan wipasana dapat dilihat secara berbeda sama juga halnya makanan dengan tai makanan dan tai bisa dikatakan sama dan mereka juga bisa dikatakan berbeda jangan hanya percaya dengan apa yang saya ucapkan praktekanlah dan lihatlah ke dalam dirimu sendiri tidak diperlukan hal-hal yang spesial jika anda periksa bagaimana konsentrasi dan kebijaksanaan muncul anda akan tahu kebenaran atau truth bagi diri anda sendiri dewasa ini banyak orang melekat pada kata-kata mereka menyebut latihan mereka wipasana samatha kelihatannya dikesampingkan atau mereka menyebutnya latihan samatha adalah penting latihan samatha sebelum wipasana itulah yang mereka katakan semua ini tolol lucu jangan rancu dengan berpikir demikian sederhananya latihanlah yang sungguh-sungguh maka anda akan melihatnya sendiri tanya saya dapati rasa mengantuk sungguh mengganggu membuat saya susah sekali untuk bermeditasi jawab banyak cara untuk menangani rasa ngantuk jika anda duduk di tempat gelap pindahlah ke tempat terang buka mata anda bangun dan cuci muka atau pergi mandi jika tetap ngantuk ubahlah posisi meditasi anda berjalanlah yang banyak bila belum juga tetap berdiri jernihkan pikiran dan bayangkan hari sedang siang atau duduklah di pinggir jurang yang tinggi atau pinggir sumur yang dalam anda pasti tidak akan berani tertidur jika masih juga pergilah tidur berbaringlah dengan waspada dan cobalah tetap sadar hingga saat-saat terakhir anda jatuh tertidur begitu sadar langsung bangun jangan melihat-lihat jam berapa sekarang atau berguling-guling malas mulailah penuh perhatian sadar seketika diri ini terjaga bila anda selalu ngantuk setiap hari cobalah makan sedikit saja periksa diri anda rasakan sendiri sesegera setelah makan lima sendok sudah membuat anda kenyang berhentilah minumlah air putih hingga cukup kenyang pergi dan duduk meditasi amati rasa ngantuk dan lapar itu anda harus belajar seimbangkan makanan anda secara alami latihan anda akan terasa lebih enerjik dan cukup dengan makan sedikit aturlah sendiri kebutuhan dirimu tanya saya sudah bermeditasi bertahun-tahun hingga saat ini pikiran sudah lapang dan damai hampir di segala situasi sekarang saya ingin coba mundur balik pendalaman latihan konsentrasi atau kekusukan pikiran yang lebih jauh jawab ini baik inilah manfaat dari latihan mental jika anda memiliki kebijaksanaan anda tidak akan tergantung pada pencapaian konsentrasi pikiran ini sama halnya menginginkan duduk bermeditasi untuk waktu yang lama ini bagus sekali untuk melatih diri tapi sungguh praktek tidak terpaku pada postur atau posisi ini soal melatih melihat langsung ke dalam pikiran inilah kebijaksanaan ketika anda memeriksa dan mengamati pikiran ini maka kebijaksanaan anda akan memberitahu batasan batasan konsentrasi atau membaca buku jika 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 sudah berpraktek dan mengerti ketidak melekatan anda bisa balik pada buku buku ini seperti hidangan penutup yang lezat buku buku akan membantu anda bagaimana caranya untuk mengajarkan menjelaskan pada yang lain atau anda dapat kembali melatih kekusukan meditatif anda sudah punya kebijaksanaan sebagai alat pengingat untuk tidak melekat pada apapun kebijaksanaan 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 kebijaksanaan